lu tuh kaya tomingse sebelum ketemu sanca ya lo kasih itu? marah-marah mulu? iya emosi terus anjay tomingse sebelum ketemu sanca iya kan emosi dulu kan mana ada yang tau genzi bro dari semua yang pernah kerja sama gue yang gak betah tuh satu, satu yang bener-bener gak betah, nangis-nangis pengen berhenti, itu juga sebenernya gak gak langsung karena gue lebih ke gak bahagia secara keseluruhan aja ibunya nanya, kamu tuh kenapa sih biasanya gak pernah sakit lo? terus dia ngomong, ibuku bilang aku tuh gak pernah sakit Mas Panji aku tidak happy itu ada benarnya bahwa kompetensi itu bukan faktor segalanya? iya, tapi kan menjembalkan Ji, ketika lu melihat ada orang yang gak kompeten dan dipegang posisi, lihat saya menteri lah data bocor Budiari maksud lu? iya Budiari iya Budiari we sing this song selamat datang di members room, kerja terus mat di belakangan bersama gue Andri episode kali ini gue kedatangan orang yang belakangan marah-marah melulu kerjaannya selalu selalu sih Panji Pragiwaksono, apa kabar? apa kabar Andri ini kali kedua ini kali kedua kemarin kan kita bahas tentang lu di New York hari ini gue mau bahas tentang lu marah-marah lu marah-marah di Total Politik lu marah-marah di podcast lu sendiri di WLT di Hiduplah Indonesia Maya lu juga marah-marah di Sila lu juga marah-marah lu tuh kayak Tom Mingse sebelum ketemu Sanca ya lu? marah-marah mulu? iya emosi terus anjay Tom Mingse sebelum ketemu Sanca iya kan emosi dulu kan mana ada yang tau Gen Z bro gak ngerti mereka referensinya kan di remake emang ada remake-nya oh gak tau gue walaupun emang gak se famous yang Taiwan iya emang gitu Tom Mingse sebelum Sanca marah-marah mulu ya marah-marah mulu lu iya cuman Tom Mingse ada rambut gua gak ada rambut iya anggap lah Tom Mingse sudah kepala empat lah Tom Mingse udah cuman botak juga pada akhirnya iya lu marah-marah mulu sih gila sih yang di Total Politik tuh gue kasihan lu bener sama Jose eh kenapa kasihan? eh orang tuh ketika lu ngomong cut this stupid shit sampe si Budi kenapa sih? terus si Ari sampe salah ngomong eh Ari tapi pas lagi dia di tempatnya pange sama dia tulis di detik bagus tuh tapi sama lu itu tertekan terintimidasi sama lu kaget kayaknya kaget gak nyangka tiba-tiba gua uratnya mengeras urat di kepala gue oi Iya, kayak Tomingso makanya Iya, gak ada yang lain apa Yang orang Jawa, siapa orang Jawa suka marah-marah? Siapa orang Jawa suka marah-marah? Karyo, Mas Karyo Sindul, sindul, ya kan? Mas Karyo suka marah-marah Tapi Mas Karyo marah-marah pun gak berasa kayak marah-marah masalahnya Dia lebih kayak apa ya? Ngedumel Dia lebih kayak ngedumel Harus gue akuin Gue udah kayak let go aja sih Biasanya ibarat topless, biasanya ada tutupnya Tutupnya gue buka, terutama di konten Kalau di urusan kerjaan mah, gak pernah berubah Tapi kalau di urusan perkontenan tuh Topless-nya tutupnya dibuka aja gitu Lu buka aja? Iya Gak apa-apa orang jadi takut sama lu Kenapa harus takut? Itu di WLT mereka minta dimarahin, bro Tapi kan email kan, kirimin email kan Di email kan, Bang Panji marahin saya aja gak apa-apa gitu Banyak banget yang seneng dimarahin Tentunya bukan karyawan gue ya Tapi coba aja cek di kolom komentar Akhirnya gue ngerasa emang harus ada yang marah-marahin gue gitu Berasa kayak Bang Panji abang-abangan gitu-gitu Banyak, banyak yang seneng dimarahin Tapi kenapa gak sama orang tua mereka dimarahin? Absen soalnya Gue udah karyawan dulu Namanya Odi Itu juga gue marahin waktu itu Terus dia bilang Gak apa-apa Terus gue nanya, gak apa-apa kan Odi? Gak apa-apa bang, soalnya saya gak pernah dimarahin sama bapak saya Kenapa jadi dalam? Fatherless bro Berarti hubungannya tidak harmonis, gak pernah ngobrol Dibilang gak harmonis, emang kayak gitu Gaya parentingnya kali diem Banyak kan orang tua yang gaya parentingnya diem, gak ngomong Bokap gue juga gak terlalu Dia mungkin akan bilang bahwa dia berusaha untuk deket Tapi kenyataannya sama gue juga agak distant Itu tipe fatherless tuh namanya Autist father Memang ya, lu mah ngarang-ngarang isilah lu Bener Nanti kenal lu Om SJW Autist father SJW kesehatan mental lu SJW learning difficulties Gak apa-apa Mereka pasti akan paham Karena kami suka bahas kesehatan mental Lelang aja Karyawan-karyawan Ya pasti Yang pasti Bapaknya bukan Not a hugging father gitu Iya Di rumah ada Ketemu Tapi Kalau komunikasi cuman Ya Ya mungkin Kayak main catur Tapi lu main catur Itu Ngomong mulu Yang lucu 20 menit doang Iya Gue kasih tau kenapa itu Kenapa Itu sebenernya episode pertama Oh itu episode pertama Sebenernya itu episode pertama Tapi lu uploadnya belakangan Karena Gue mikir Kalau misalnya gue naikin Anies Kicknya gede Oh iya pasti Terus Ridwan Kamil Mesti buru-buru gue naikin Sebelum Pengumuman dia Mendaftaran dia belum Sekarang kan baru ramai ini Waktu itu belum Jadi mending gue naikin dulu aja Biar gak Terkooptasi kayak gitu-gitu Baru abis itu kan episode ketiganya Baru si Aman Saroni Nah itu tuh sebenernya episode Perdana Udah mah gue jet lag Masih ngerabak juga speed mainnya Seperti apa Dan blunder lah gue Tapi kan susah lu Lu nanya Gini ya Ketika Gue kan nge-host nih Gue lagi nge-host pun Gue harus menyiapkan pertanyaan Gue harus mendengarkan lu ngomong Gue juga harus ya Sedikit itilah berekspresi disini Tapi sekarang lu tambahin kerjaan lu Main catur Yang lu harus mikir langkah itu Lu kan nyusahin diri lu sendiri Iya Tapi targetnya sebenernya nyusahin yang diajak ngomong Tapi Yang sering Lu yang Tapi gue udah berkali-kali Iya Lama-lama Sebenernya gini Sebenernya Gue lebih fokus pada omongan Ketimbang pada permainan Iya Lawan main gue Hampir selalu fokus pada permainan Makanya kalo perhatiin Hampir setiap orang Pasti ada blundernya Ridwan Kamil ada blundernya Oh Ada blundernya Kemarin gue abis Wawancara sama siapa Zari Hendrik Uki Dedek Uki Terus Fahri Hamzah Ini orang-orang ini nih Saking fokus sama permainan tuh Blunder Ada klip-klip yang diambil sama masyarakat Karena fokus sama permainan Kalo dia fokus sama permainan Omongannya blunder Dia fokus sama omongan Permainannya blunder Lu sengaja Pak Tih Memang Jadi berusaha untuk Skakmat di bawah Skakmat di atas Iya Iya Lu Lu orang-orang kejurang namanya itu Namanya juga tarung Tapi yang sama Rayo Saraswati bagus 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 Mungkin terfavorit gue Gue gak expect dia Ngomong kayak gitu Bagus dia Bagus banget Dia emang kayak gitu Itulah anggota DPR pilihan saya bro Ada isinya Jakarta Utara ya Kelapa Garing Lu milih siapa waktu itu Anggota DPR Gue gak inget lagi Gak inget Ntar kalo misalnya itu orang korup gimana Gue gak inget lagi Iya lu main nyoblos orang aja Apa gak nyoblos loh Nyoblos Kayaknya gue nyoblos partai deh Nah iya Gue nyoblos partainya Pokoknya untuk yang gak ngerti Mau nyoblos siapa Setidaknya punya Pemahaman partai yang Bersedia lu coblos Iya iya Preferensi gue Partai Gue juga pernah kayak gitu Waktu gue tahun 2019 DPRD bingung mau nyoblos siapa Coblos partai Iya terus balik lagi Lu marah-marah Lu marah-marah memang Tadi kalo lu bilang Lu marah-marah ke karyawan Emang Lu tuh kalo di kantor Gimana sih Ini ya Sebelum lu di kudeta sama Daniel ya Baik lu Gue saking baiknya Dipanggilnya Bukan bos Tapi kat Apa kat? Malaikat Malaikat Saking baik Apa sih Malaikat? Malaikat Saking gak pernah marah-marah Gak marah-marah Gak marah-marah Gak ada gue trigger aja Dari dulu itu Gue tuh emang Pokoknya Pemarahnya gue Prediksinya psikolog gue Ya dari bokap gue Jadi behavior bokap gue Jadi behavior gue Gak sadar emang Itu cara Cara Gue ditumbuh kembangkan Gue ngeliat laki-laki dewasa Cara dia mengatasi permasalahannya seperti itu Itu jadi cara gue mengatasi Permasalahan Terus Psikolog gue waktu itu pernah bilang Udah lama sih dia bilang Untuk saat ini Get rid of your trigger Yaudah akhirnya Makanya gue jadi Gampang mencat Disuruh sama psikolog Walaupun bukan itu yang dia maksud Keliatannya ya Tapi trigger gue karyawan Akhirnya banyak yang gue lepas Tapi Emang dari dulu seperti itu Terus gue mencoba untuk memperbaiki Terus Gue sih Merasa lebih baik Tapi setiap kali gue marah sih Biasanya ada aja pemicunya Ada aja Contoh-contoh Pemicunya Yang sering lo temukan lah Apakah mirip-mirip kayak yang di WLT Kalo itu mah orang goblok Yang di WLT orang goblok Bener Lo harus dengerin Ada setiap episode judulnya Judul episodenya adalah Episode ini bikin kesel Nah lo dengerin Episode ini Yang ini bukan Yang dia bilang mau jadi stand up komedia Betul Dia mau jadi stand up komedian Pertanyaan pertama ini adalah Tentang nama panggung Iya nama panggung Segomelin Nama panggung lo pikirin Lucu belum gitu Itu kan Tapi kalo misalnya di kerjaan tuh Biasanya adalah Antara hal yang sederhana Tapi dianggap remeh Atau beralasan Ngeles Atau Kesalahan yang Masa kayak gini Masa kayak gini sih Bikin kesalahan gitu Oke Tapi lo gampang banget Untuk ke trigger buat Lumayan Terus Tapi untungnya Gue Nah kalo dulu Kalo dulu tuh Gue di dalam Kelihatan marah-marah Di luar gak terlalu keliatan marah-marah Saat itu harus gue apuin Mungkin ada beban gue sebagai Apa ya Orang yang lagi mimpin perusahaan Jadi gue mesti pasang wajah yang oke juga Terus Dulu gue jaga citra banget Dulu gak Temen-temen gue aja gak ada yang tau Kalo gue minum Padahal gue minum Baru setelah Setelah gue tau Gue udah Capek gitu ya Untuk Untuk pasang topeng gitu Dan udah gak punya tanggung jawab Sebagai seorang direktur Kan kalo sebagai direktur Kan lu punya tanggung jawab yang Mesti lu inget gitu Apapun yang ngelomongin di depan publik Menimpannya ke Karyawan Ke perusahaan gitu Sekarang udah gak kayak gitu Jadi gue lebih Lebih terbuka aja Dulu Jamannya gue masih jadi direktur Agak susah untuk gue Bener-bener terbuka Nyerang politisi Karena Resikonya bisa kenapakan pada perusahaan gue Kalo sekarang tuh gue udah 100% seniman aja gitu Ya memang gue komisaris utama Tapi Gue gak running operation day by day gitu Sehingga gue udah lebih kepada Oke saat ini yang duduk sama lu ini udah bukan orang dengan Tanggungan lagi gitu Ya udah Gue semakin jadi diri gue apa adanya Oh oke Udah gak jaim lah ini dia gitu Kalo dulu masih jaim Dulu masih pengen dianggap orang baik Nah itu dia Dulu masih pengen dianggap orang gue baik Sekarang gak terlalu Gak terlalu Iya Orang nilai gue ya terserah Mau nilai gue baik mau nilai buruk gitu Oh Itu jadi dulu rilis Karena lu akhirnya mundur kan Jadi dari CEO Comica kan Iya tapi Itu salah satu pemicunya Tapi gue juga gradually Zaman dulu Zaman dulu sampai zaman sekarang Gue jarang Jumatan Dulu Kalo jam 12 sampai jam 1 Gue gak nge-tweet Supaya orang mikir gue Jumatan Sekarang gue bisa kasih tau Ini aja gue disini gak Jumatan Jadi dulu tuh gue Jaga image gitu Makanya tadi gue bilang Temen-temen gue gak tau kalo gue minum Karena Usually I drink by myself I don't drink to celebrate I don't drink when I'm sad I drink to chill Jadi gue biasanya minum sendiri Makin disini makin Ya udah lah minum minum aja gitu Makanya temen-temen gue kaya Lalu minum Nah gue minum dari dulu Cuman lu gak pernah tau aja I don't social I'm not a social drinker gitu Oh minum buat diri sendiri doang ya Me time doang ya Iya Sering pergi nonton apa Minum gitu Tapi kayaknya lu pernah Sambil tipsy-tipsy pas lagi Podcast Iya bener Di rumah Makanya gue bilang kan Dalam kesendirian Minum aja Ngomongnya Dingin bro itu Tapi ngomongnya ngaco gitu Ini orang Iya lu pasti Ada yang sebel Ada yang bang Tipsy lagi bang Bikin bang Ngomongnya ya Lu ringidul Iya bener Itu soalnya dingin Dingin Di New York kan Iya lagi musim dingin Jadi gue minum scotch itu Oh Iya 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 Biar anget badan Iya Sampai gini Lu sebagai CEO dulu ya Kalau gak salah Lu pernah bilang Pengalaman lu jadi CEO Sebenarnya di Comica Sebelumnya lu belum pernah Mimpin perusahaan kan Gimana cara Lu mendefinisikan Panji Prage Baksono itu Sebagai seorang CEO Selain marah-marah tadi Lu gimana Pengalaman lu Sebelum lu digantiin Nama Daniel Sekarang Ya Terutama setelah ada Daniel ya Berasa banget sih bedanya Berasa banget Beda wawasannya Beda cara pandangnya Strategically Dia long term Dia lebih Intinya gini Gue baru menyadari setelah Jalan sama Daniel Berapa lama Bahwa I'm more of an idea person He's an execution person Emang He's a CEO material Kan ada founder ada CEO Gue bukan founder yang bisa jadi CEO Ternyata Karena Sebagai founder Mimpinya besar Tapi gak punya kepraktisannya Ada orang yang Punya kepraktisannya Dalam yang eksekusi Tapi gak punya mimpi besar Terus Daniel bilang Tapi gak apa-apa Soalnya bisnis yang Gak punya mimpi besar Juga gak menarik di mata investor Gitu Nobody wants to invest in a company It's just regular Gitu Semua orang pengen Everybody's looking for the next unicorn Tapi to be the next unicorn You have to Have big ideas Big dreams gitu Latar belakang gue Dan keinginan gue Kebutuhan gue Untuk industri stand up comedy Indonesia Yang bikin Mimpi dan cita-cita besar Tapi practicality-nya memang kurang Sampai dengan detik ini gue bilang Apapun kesulitan yang Daniel lagi alami Itu tuh Sisa gue Bahkan bukan sisa Angga Diantri Sisa gue Karena gue waktu tahun 2000 Tahun 2021 Ke 2022 Gue ngotot Sebelum gue pindah ke New York Sebelum gue serahkan ke Angga Diantri Waktu itu Gue mau set up perusahaan Seperti yang gue pengen Sehingga Lengkap Jadi ada Comica Media Ada Comica Space Ada segala macam unit lah Se-ekosistem yang Ide gue Eko-sistem yang dibutuhkan Supaya organisme bernama Comica ini sehat Ada manajemen Ada OTT Ada promotor Ada merchandising Jadi lengkap semuanya Tapi emang Kejadian kan Kejadian Tapi kan akhirnya kan Karena saat itu Bisnis modelnya Enggak Sound Ertnya enggak aman Dan Enggak optimal Dan belum benar waktu itu Dan Bobotnya besar Jadi bertumbuh terlalu cepat Ya Kalau sekarang kan Yang ingin dicapai itu adalah Kami pengen scaling gitu ya Akhirnya itu Gemuk Terlalu gede Waktu itu di cek Burden ratenya Tinggi sekali gitu Ya karena Karena gue Pengen yang ideal Tapi enggak Enggak gitu Paham dari sisi Teknikality-nya Dan pragmatismenya gitu Yaudah Akhirnya Ketika Dan waktu itu gue Pede Karena gue pikir Pandemi aja kita tumbuh Oke banget Masa enggak pandemi Kita enggak tumbuh Ternyata Bukan cuma saya Semua perusahaan juga seperti itu Hampir semua perusahaan Yang lagi pernah mencet-pencet ini gitu kan Jadi dia pas pandemi Justru Grow gitu Kelar pandemi Tiba-tiba goyang gitu Sama persis itu yang terjadi sama gue Berarti lu secara headcount juga Gede banget ya Pada masa gue tinggal Jadi Januari 2022 Gue serahkan ke Angga Diantry Terus gue tinggal Dengan talent Itu 90-an 90-an Gede banget itu Gede banget Gede banget Dan gue waktu itu Dengan bangganya aja gede Tanpa sadar bahwa Kalau dari kacamata investor Ngeliat itu Berapa orang lu? 90 Tapi waktu itu lu ada ini enggak sih? Ada investor kayak Venture Capital gitu enggak sih? Comica Enggak Apalagi zaman gue enggak Karena enggak ngerti Waktu itu bootstrap Justru udah masuknya Daniel Adalah karena kami mau masuk ke Fase Fundraise gitu Terbalik ya Kan kalau startup itu kan Headcount itu di Banyak-banyakin Karena memang salah satu syarat Kalau mereka mau fundraising lagi Headcountnya tuh Udah ada target tuh Berapa puluh atau berapa ratus orang Tergantung lainnya Gue sih enggak tahu Gue waktu Jadi kan kami kan ada Ada periode-periode Mesti ngelepas karyawan kan Beberapa kali Periode gue Periode Daniel Bahkan juga ngelepas orang lagi Terus Baru ketemu informasi Bahwa Instagram Waktu dibeli sama Facebook itu Karyawannya cuma 15 Masih foto doang Kata gue Buset Sotoy bener Gue bikin perusahaan Instagram aja Waktu dibeli Karyawannya 15 Gue 90 Sotoy 9 foto doang Sekarang sih Instagram Banyak ya Nah terus Lu Kan ngelepas posisi lu Maksud gue Banyak founder itu Tidak mau Atau susah Melepas Posisi dia Sebagai CEO Karena merasa oh this is my baby Tapi lu Akhirnya kasih Nggak juga susah juga Ke orang lain Iya Terus struggle berapa lama Masih sampai sekarang Sampai sekarang Gue sama Daniel masih suka Meeting per 2 minggu sekali Alasan utamanya adalah Karena gue gak pengen Ninggalin Daniel begitu saja Gak pengen Waktu itu pembelajaran gue dari Co-CEO yang pertama adalah Setahun pertama itu Gue bener-bener lost Karena gue di Amerika waktu itu Gue lepas aja gitu Dia ada di posisi Mau nanya Nggak enak Nggak nanya Salah Gitu-gitu lah pokoknya Akhirnya gue putuskan Pak Daniel Do you need me to be around If you do Kita 2 minggu sekali Ketemu aja You can ask any questions you want No questions asked Yaudah gak usah gitu Jadi akhirnya Per 2 minggu sekali Kita masih ngobrol Dan kadang-kadang Terpicu untuk nanya Kenapa sih sekarang gini Kenapa sih nanya sekarang gitu Dan kadang-kadang tetap nanya Tapi gak berusaha untuk Mengarahkan gitu Dan memang susah Susah sekali Ini post power syndrome Iya betul Gue sangat post power syndrome Gue rasa Karena Walaupun Harus gue akuin Ada kelegaan ya Ada kelegaan dateng Maksudnya bukan ada kelegaan Gue kaget bahwa gue cukup Bisa melepaskan Rutinitas hariannya Jadi gue bisa dateng ke markas Gak naik ke lantai 3 Dimana lantai 3 nya Lantai office Itu tuh aneh buat gue Dateng ke markas Gak naik ke lantai 3 Tapi karena gue udah yang Emang gue gak harus ke lantai 3 I don't have to foresee anything Gitu 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 ke markas Kemana Biasanya cuman untuk bikin konten Oh di lantai bawah ya Satu lantai 2 Gitu Atau untuk apa gitu Untuk Mampir bentar Makan atau apa Terus jarang lagi Gitu gitu Daniel pernah lu Marah-marah Marahin Daniel pernah dimarahin Enggak kayaknya Oh gak pernah Gue sih Lupa juga kalau gue suka marah-marah Mungkin tanya Daniel sih Tapi Tapi I don't know Marah di depan Daniel Kepada yang lain Pernah Oh Berarti Daniel udah jadi CEO nih Udah Udah Marah di depan Daniel Kepada yang lain Jadi mereka lagi present sesuatu ke gue Terus gue ngomel-ngomel Juga pernah Ya gila lu Kasian dong Daniel Iya memang Tapi Daniel Menurut gue Kredit kepada Pak Daniel Untuk memahami bahwa Gue juga butuh waktu Bayang sama si gue Dia gak langsung nge-cut off Ngomongin juga pelan-pelan Tapi dari sisi dia Dia bilang Susah Pak Soalnya saya nge-fans juga Jadi ada sungkanan juga mungkin Tapi itu susah loh Ketika lu kerjasama Sama orang yang ternyata Lu nge-fans Star-struck lah ya Sampai-sampai Star-struck tuh Jadi bikin lu Aduh gue jadi gak enak Takut dia Berpikir gue gimana Ntar dia jadi benci sama gue Dia gak suka sama gue Tapi paling ini hubungan profesional Harusnya Iya memang Susah dibuat dia juga sebenarnya Tapi sebenarnya Dinamika Dinamika kayak gitu juga Ada antara CEO dan Komisaris kan Iya Dirut dan Apa namanya Dewan Komisaris kan Betul Tapi kan Disini bedanya Daniel tuh berangkat dari fans Iya betul Yang tepuk tangan ketika lu lagi Stand up kan Berdiri lagi Berdiri Terus memancing orang lain Berdiri juga Ya itu mungkin juga Susah buat dia Iya mungkin Ya sama-sama belajar Sama-sama belajar Tapi gue Rasa kisah kami berdua Menarik Karena orang-orang tuh Potential investor Dengar story kami tuh Menarik Kan mereka semua pengen tau kan Founder sama CEO-nya ini Seperti apa Dinamisasinya gitu Hampir selalu ditanya Kalian tuh kenal dimana gitu Karena mereka Gak pengen kan Abis naro Terus dia pecah gitu kan Pas denger cerita bahwa Daniel udah nonton stand up Gue 11 tahun yang lalu 11 tahun yang lalu Iya 11 tahun yang lalu Sebagai penonton Selalu ada di setiap spesial Itu jadi kisah yang menarik Dan kayak Orang yang tadinya Penonton Jadi believer Level belief-nya Sampai bahkan mau running gitu Gitu lah Itu gue gak pernah denger sih Dari fans loh Menarik ya Menarik Menarik Dari fans jadi CEO di tempat Dia ini Dan dia Dia datang dari Hospitality business juga Sehingga Dia putus mark On the company gitu Kayak Kan gue mau bikin Tahun depan kan gue mau tour tuh Namanya mensernya Itu kan ditutupnya di Indonesia Arena Dia datang dengan Skema-skema Hospitality gitu Kayak Dan karena fasilitas juga ada Kayak Sweetbox Terus Skybox Terus gitu paket-paketnya Dia pikirin Dia ngomongin soal Parkir khusus Dan segala macemnya Hospitality businessnya Muncul gitu Dalam Dia menjalankan Perusahaan Dan jadi leveling up Comik aja gitu Karena mulai mikirin yang kayak gitu-gitu Menarik menurut gue Kenapa lu pilih Indonesian Arena di Jakarta 10.000 lu Karena menantang Dulu 8.000 ya 7.500 7.500 Ini 10.000 lebih gede lagi Itu pasti butuh 2.500 Tambahannya Menantang aja Menantang dan juga Gue pengen balas Pertunjukan sebelumnya Secara teknis Gak terlalu oke Teknis audio Oh iya Gue berapa kali denger tuh Kata aja suaranya gak kedengeran Gue mau balas disini Mau balas disitu Emang secara sound lebih bagus ya Secara akustik lebih bagus Kalau misalnya lu ke Istora kosong Istora lagi belum ada apa-apa Lu ngomong tuh gema Oh oke Lu ngomong Ngomong biasa Kembali kan di Indonesia Arena Orang ngomong di bawah gak gema sampai atas Oh gitu Kan cara gampangnya kan Tepok tangannya Tepok tangannya Di Istora sama di Indonesia Arena Ilangnya beda Indonesia Arena 3 detikan Kalau lu di Istora Pak Emang gemak Jadi pertama dari itu aja udah Udah nolong banget Terus udah gitu Dia udah ada speaker-speaker gantung Kalau di Istora kan gak ada tuh Dan Gak tau ada yang bilang boleh Ada yang bilang gak boleh Tapi Kalau mau ada juga ada rigging tambahan Jadi emang sebenernya lebih proper Secara sound gitu Gue pernah nonton Final Basket SMA disitu Kurang loh Oh ini Apa Liba Gue lupa lagi namanya Eh Bukan Yang SMA Yang SMA Punyanya Punyanya Azrul Ananda DBL 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 tuh masih keren banget Bingung gue Hebat DBL tuh Bagus loh DBL tuh deteksi Basketball League Itu kan dari Jawa Post Tapi halaman tengahnya Azrul yang megang tuh Abis itu jadiin DBL DBL tuh Pada jamannya ya DBL itu bahkan Finalnya gak ada Jakarta Karena Azrul bilang Ngapain Jakarta mulu Sebagai sentral Dan DBL kalau ada final tuh Penuh banget Pernah itu SMA Iya 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 Bentar bentar Makanya waktu Azrul Ananda megang IBL Itu tuh Leveling apa tuh Kerasa Kerasa banget Sayang gak lama Iya bener gak lama Gak lama Itu ada Cikutan-cikutan juga tuh Akhirnya balik lagi Ya tapi itu keren loh Keren banget Pas lagi diperkenalkan pemainnya Di ujung sana tuh Kan gue bangkunya kan Yang di belakang ring kan Jadi di ring sebelah sana Kayak di smackdown Iya bener Satu satu keluar Terus kok asep-asep Terus di layar LED Wah gila Itu DBL tuh SMA loh Level DBL Iya Dan sayang kan maksudnya Untuk sebuah kompetisi yang sangat-sangat-sangat bagus Gak tau tuh Kenapa kok Ada gap antara Kejuaran level SMA Kejuaran level kuliah Terus kejuaran level profesional Karena jelas sendiri-sendiri kan Iya makanya Karena sendiri-sendiri Dan yang menarik adalah Itu kan pertandingannya malam ya Itu anak SMA semua full Gila ya Gila loh Lo harus bisa kayak gitu Apa gue bikin kejuaran basket aja disana Kalau lo targetin anak SMA Jangan Gak siap mereka dengan Mulut-mulut sampah gue Ya tapi full G Gila Iya emang gila sih Anak SMA loh Dan yang hebat lagi dari DBL Arena Adalah kemampuan mereka dapetin sponsor Itu juga bagus Jago mereka Jago juga Makanya Karena DBL Penontonan SMA Harga tiket juga gak bisa gila-gilaan kan Padahal DBL Indonesia Arena tuh mahal sekali Mahal ya Mahal sekali Lebih mahal daripada Tennis Indur Wah iya Mahal sekali Jadi Udah pasti Ada teman-teman sponsor tuh Untuk menutup DBL Gak tau ya ini prediksi aja Bisa aja gue salah Tapi prediksi gue seperti itu Nah sekarang lo sendiri Tour lo kan ada 10 kota kan Final 11 dengan Jakarta 11 dengan Jakarta kan Jakarta pertama yang paling akhir Tapi lo jual tiket Eh ini kita tanggal 9 rekaman ya Besok ya 10 Agustus gue penjual tiket Kamu masih setahun lagi Betul Karena gue gak boleh Ngomong Indonesia Arena Kalau Indonesia Arena Belum di DP Dan semua kan ada gedung-gedung juga mesti DP Tapi intinya adalah Bahkan dengan funding yang mungkin ada Emang butuh buka penjualan sekarang Karena beberapa Beberapa hal-hal teknis kan mesti diurus dari sekarang Tapi setahun lama lo Enggak juga Kalau misalnya lo ngitungnya ke April kan Agustus ke April kan gak terlalu lama Iya tapi yang di Indonesia Arena Kan lama lo Agustus Agustus lo Gue juga gitu Waktu Komodo Menoy Gue buka penjualan pertama kali Juni 2020 Show-nya Desember 2022 Itu karena COVID Special case lah Artinya buat penonton gue Ya masih aman lah buat mereka Tapi gini Yang gue salut dari lo adalah Penonton lo itu Mau setia nungguin lo Ya walaupun mungkin ada juga yang menjual ya Karena mungkin Waktunya gak cocok kan Tapi mereka mau menunggu Lo gimana sih Lo tuh menertur Fans lo atau yang suka sama lo Gue bisa cerita panjang lebar Neri Tapi lo bisa baca di buku Pecahkan volume 2 Beli di pecahkan.com Bener Karena gue bahas panjang lebar Intinya adalah Mereka jadi seperti itu Karena mereka Ikut dengan proses gue Lama Dan dalam proses tersebut Yang mereka baca adalah konsistensi Jadi kayak Contohnya nih Udah beli tiket dari Juni 2020 Show-nya gak jalan-jalan Sampai Desember 2022 Kan Gue juga nanya dong Kenapa lo Beli tiketnya Masih lama gitu Lo kerjaan belum tentu Ini di tengah-tengah pandemi Kerjaan belum tentu ada lagi Lo bakal dipecat mungkin Gak tau juga pandemi Bakal berapa lama Terus gue bilang Memang pandeminya gak jelas Kerjaan gue juga gak jelas Tapi yang gue tau Lo pasti Jadi Dan Lo pasti lucu Udah Satu-satunya yang jelas di mata dia itu Si Panjinya Dan itu bukan Tanpa proses Itu dibangun dari 2011 2011 Gue bikin pertunjukan 2012 Bikin pertunjukan 2013 Bikin pertunjukan 2014 2015 World Tour 2016 Bikin pertunjukan 2018 Bikin pertunjukan 2019 Bikin pertunjukan Terus aja Sampai Nantikan mau 10 nih Terus aja Dalam 10 itu Yang mereka lihat Si Panji pasti jadi acaranya Dengan segala penggunduran Dan si Panji pasti lucu Di mata dia Tentu lucu Subjektif Tapi buat dia Si Panji mah pasti lucu Jadi di antara Sekala ketidakpastian Justru di mata mereka Yang paling pasti ini si Panji Kalau Panji bilang jadi Pasti jadi Dan bener jadi Ya udah Dan itu yang membuat mereka bertahan Nah Apakah komedian lain Bisa melakukan itu Atau apakah seniman lain Bisa melakukan itu Bisa Tapi gak bisa langsung Kayak si Panji Tanpa proses Panji kayak gini Dari 2011 Pelan-pelan If you're consistent Karakter lu Cadence lu Jadi kebaca sama Audience lu gitu Atau kalau ini gak sih Lu kan juga saya lihat Kalau di Twitter atau di IG Lu suka Engage sama followers Itu juga kengaruh gak sih Lu bales-balesin Karena kan ada juga orang yang Malas balesin ngapain sih Iya Memang Jadi kan Sebenarnya ya Tadi gue jemput buku Pecakan volume 2 itu Ada namanya Rukun Komika Rukun Komika adalah Lima hal Yang seorang Komika Mesti lakukan Untuk bisa Hidup dari karya Kurang lebihnya Untuk bisa jadi level Kayak Panji Lima hal tersebut Salah satunya Adalah community building Dan setiap kali gue Ngajar soal ini Entah itu ke talent Atau ketika lagi di sekolah Sebenarnya tuh Community building itu Bukan berarti Mesti bikin fanbase Mesti ngurus Enggak Sederhananya Di level paling sederhananya Community building Dimulai dari Ngebuka engagement Dan engagement itu Gak mesti Apa namanya Meet and greet Gak mesti apa Engagement tuh Orang nongol di kolom komentar Youtube Lu like dan lu bales Itu deh engagement itu Karena buat mereka Dibales itu besar Di Quote tweet itu besar nilainya Di repost itu besar nilainya Karena Semur-umur tuh gue kan Berasaannya tuh One way mulu Panji ngomong gue denger Panji ngomong gue denger Panji bikin konten gue nonton Panji bikin konten Panji bikin podcast One way mulu Tiba-tiba si Panji Nge Nge Repost story gue Di screen capture sama dia Nih liat si bang Atau bahkan Di Repost lagi sama dia Engagement itu Membuat Dekat gitu Dalam konteks fisik Penonton gue tau Bahwa gue tuh terbiasa Abis show tuh Nyalamin penonton Foto-foto sampe Sampe Salah satu Kisah yang paling legend adalah Acara stand up Jam 7 sampe jam 10 Gue foto-foto Selesai jam setengah 3 Lebih lama foto-fotonya Daripada show-nya Karena Gue adalah tipikal orang yang Mau ketemu Mau foto dan segala macem Tapi itu juga bentuk engagement Jadi karena Engagement level gue tinggi Makanya Kedekatan dengan Penikmat karya gue juga Lekat gitu Tapi Nggak lo marahin Siapa tuh? Yang foto sama lo Karena lo marahin kalau goblok Kadang gue marahin Gue kadang-kadang suka kesebel Kalau misalkan Misalkan ada rombongan gitu Ke cowok dan cewek Ceweknya mau foto Cowoknya ngotot dulu Nggak ya ntar aja ntar aja ntar aja Gue marahin Goblok lo Yang cewek dulu Lo ngalah gitu Panitia pengen foto lebih dulu Daripada penonton aja Gue goblok-goblok gitu Panitia pengen foto lebih dulu Kata gue Lo kan kerja Ini tuh konsumen lo Iya sih Konsumen lo dulu lah gitu Egois banget Mau ke mana sih gue Karena bisa acara juga Kita ntar lot out Ada go-go juga Kan gitu kan Karena gue marahin juga Pokoknya kalau goblok gue marahin Berarti key-nya Key-nya goblok ya Maaf Tapi kalau ada tidak goblok Tidak perlu tersinggung Tapi gini ya Ji Gue tuh salut sama lo Bagaimana lo tuh konsisten Lo punya sila Lo punya WLT Lo punya Indonesia Maya Pasal lagi skakmat Lo tuh Memanage itu semua Ada team atau lo sendiri sih Atau gimana? Enggak itu orang itu Yang lagi duduk di lantai Makanya pusing Main dia mau nonton konser katanya Pusing dia stress Itu tiap hari loh Iya emang tiap hari Gila ya Jadi ya yang gila Gue mau kerjanya nagih Nagih aja Nagih Gue mau udah dikasih di Google Kalender Masih di Whatsapp lagi sama dia Jadwalnya Karena gue Gampang miss Gala macem Gampang lupa Nggak teliti Ngelihat informasi Tapi lo suka omelin Devita Hatam dia Diomelin mulu Ma gue Hatam Berarti temen dia Diomelin sama lo Kalo lo lagi ke Jakarta dong Kalo lo lagi di Nga Jakarta Aman? Enggak juga Kita sering meeting online Kena mulu deh Dia paling kena Anda tabah banget ya Wah Ada lagi orang Jadi gini Kalo kerja sama gue tuh Antara dia belet Atau dia tabah Gue ada juga sesuatu tuh Sebelum Sebelum Devita Ini lebih belet lagi Salah dikasih tau Nggak-nggak lagi Salah Semua orang disalah-salahin Ada kayak gitu Jadi kalo misalnya mau sama gue Atau Nggak kuat sama sekali Ada juga yang Nggak kuat Langsung berhenti Ya kebanyakan Nggak kuat dong Gen C apa lagi? Devita gen C bukan sih? Iya gen C Enggak 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 semua gen C kok Lo gen C tan banting berarti Iya Gen C anomali Anomali Tapi enggak kok Dari orang Dari semua yang pernah kerja sama gue Yang nggak betah tuh Satu Satu yang bener-bener nggak betah Nangis-nangis Pengen berhenti Itu juga sebenernya Nggak Nggak langsung karena gue Lebih ke Nggak bahagia secara keseluruhan aja Ibunya nanya Kamu tuh kenapa sih Biasanya nggak pernah sakit lo Terus dia ngomong Ibuku bilang Aku tuh nggak pernah sakit Mas Panji Aku tidak happy Tenggu Tenggu Yaudah Yaudah berhenti Nggak apa-apa Aduh lucu banget Nggak bisa dipaksain Belajar tentang partai Belajar tentang kampanye Belajar tentang Belajar Nggak Cuman beberapa episode Kok yang berantem Maksudnya Kayak serang-serangan gitu Itu cuman beberapa Sisanya tuh Emang pengen belajar gitu Pengen tahu gitu Sama Mahfud MFD Nanyain soal hukum Gitu-gitu loh Nah tapi kayak gini kan Lu kan kalau Lagi berponokan Lu juga banyak menyampaikan Opini-opini lu kan Dan gue juga Lihat beberapa episode Opini-opini lu Lu lempar tuh Ke ini Ke guest lu kan Tapi Ada guest lu juga Yang nggak setuju kan Dengan opini lu gitu Sarah salah satu Iya Sarah yang paling Sarah tuh Paling banyak nggak setuju sama lu Itu gimana tuh Ya Nggak tahu ya Mungkin karena Sarah bagus banget Cara ngomongnya Akhirnya gue ngerti Tentangan yang Selama ini juga gue alamin Tapi masih bisa gue lawan Ketika Sarah njelasin Oh ya sekarang gue masuk akal Ada banyak Yang Opini gue yang berubah Setelah ketemu sama Sarah Masalahnya Nggak semua politisi Punya kemampuan komunikasi Kayak Sarah gitu Jadi Jadi ya Akhirnya banyak Banyak gondok-gondokannya Karena yang menarik kan Dia bilang gini Lu nggak bisa bilang Hanya sekedar Oh orang ini harus punya kompetensi kan Tapi kan Sarah juga bilang Ini kalau nggak salah ya Dia juga bilang Lu deketnya sama siapa Siapa yang kenal sama lu Itu juga mempengaruhi Lu bisa mendapatkan posisi-posisi itu Dan itu sebenarnya bertentangan banget Dari yang lu sering sampaikan Hampir Hampir Soalnya itu berarti gini Berarti Kompetensi adalah satu hal Tapi Posisi dia dalam partai Itu juga memainkan peran penting Itu justru memperkuat argumen gue Kenapa orang-orang kayak Marshall Berarti nggak usah maju Kompetensi nggak ada Dia juga bukan orang deket partai kan Kalau Sarah kan bilang gini Gue kebetulan kompeten Dan gue ponakannya Prabowo Lu ngomong sesuatu sama gue Gue masih bisa sampaikan Berarti kan Apa ngaruhnya ada orang kayak Marshall Nggak punya kedekatan apa-apa Nggak punya otot politik Nggak punya koneksi politik Nggak bisa jadi apa-apa Siapa tuh dia di dalam WA Group Selamat pagi bosku Jadi Ada benarnya bahwa kompetensi itu Bukan faktor segalanya Tapi juga ada benarnya bahwa Ya berarti nggak bisa cuma sekedar populer doang Karena lu butuh Butuh posisi yang jelas Untuk bisa Menggigit gitu Tapi kan menjembalkan Ji Ketika lu melihat ada orang yang nggak kompeten Dan dipegang posisi Maksudnya menteri lah Data bocor Budiari maksud lu Iya Budiari Budiari Gue tuh pengen ngundang dia berapa kali Nggak diladenin tuh Terakhir gue undang dia Kan Seribu Startup kan Sekarang dibawa naungannya Kominfo itu Oh gitu Iya Gue juga perlu tau Jadi gue dikonekin sama orang Kominfo Tapi Yang waktu itu mau diajuin Buat disini Adalah Yang baru aja mundur Sebelumnya Samuel Siapa sih gue lupa namanya Samuel L. Jackson Samuel Rizal Bukannya Menkominfo sebelumnya Kasus Iya tapi ini kan bukan Bukan menterinya Ini apa sih Kayak sekjennya Oh gitu Kayak sekjennya Yang waktu itu ngomong Ini Apa tuh Hacker jangan ngehack Oh iya Hacker tolong jangan ngehack Tapi gak mau dateng juga Iya Sampai akhirnya dia mundur Udah gak ada kabar lagi Susah soalnya Kalau belum media training Sebaiknya jangan dilempar Ke kanal youtube orang Iya Tapi kan kita pengen denger dong Nah Tapi Tapi yang nyebelin gini nih Temen gue diundang Ke acaranya Kominfo Belum lama nih Inilah Kayak Perusahaan-perusahaan Edu Edutech gitu Gue DM Ke IGD kan Eh Kasih tau dong Orang Kominfo Gue mau undang Wah susah bro Kita aja masuk ke ruangan Dia gak lewat pintu depan Kata dia Lewat pintu belakang Jadi mereka emang sebenernya Gak mau ada media tau Ya berarti susah Kalau misalkan Gak siap ke tepung rakyat Gak akan buka pintu ke kita Ya tapi kan di menteri Ya Dia bilang Ini Mas kemarin kasus itu Kemarin dia abis marah-marah Kemarin di TV Yang itu ya Pak Yang di CLT Ya itu lucu banget lagi No comment Ya itu anda Anda jangan Numpang-numpang Numpang apa Kata si Jurnalis Gak ready Gak ready Iya dia gak ready Oke tuh ya dia ngomong Nanti kan tinggal diginiin Pas yang data bocor Tinggal diginiin Apa coba Tinggal diginiin Ya jelas Ya tapi kan ada orang-orang kayak begitu Menjebalkan kan Iya menjebalkan Menjebalkan Apalagi Kalau kita ingat Orang-orang ini tuh Beneran pada masa itu Mempertanyakan Mana jabatan saya Secara terbuka Ini mau bikin partai Siapa? Itu Projo Emang iya? Iya kan Kemarin Ya kan emang boleh Emang boleh Silahkan-silahkan aja Tapi kan itu menjebalkan Sekali lagi gue sih Gemes Menjebalkan itu realitanya Dan Bobot Kritiknya Bobot Usaha kitanya Seharusnya Tidak ke mereka Mereka emang gak akan berubah Ke rakyatnya Fokusnya ke rakyatnya Rakyatnya yang diperbaiki Rakyatnya yang dibikin lebih pintar Rakyatnya yang dibikin lebih tahu Gitu Karena nanti rakyatnya Mau gak mau yang ngambil keputusan Kan sebenernya kan ada Tiga kekuatan besar dalam politik Ada Kekuasaan Ini mah Kayak orang-orang kayak Megawati SBY Suryapalo Orang-orang partai lah Kekuasaan Terus Ada popularitas Ini yang Pak Jokowi punya Pak Jokowi Gak segede ini Jauh Nah sisanya adalah Poros kekuatan selanjutnya adalah Rakyat sebenernya Nah Sebenernya Gak ada yang bisa berdiri sendiri Selalu Selalu butuh Satu sama lain Jadi kalau misalkan Kita mau Mencoba untuk Mengubah Atau mengutangkatik yang dua ini Ya ininya aja Karena kita Apalagi kita bisa lakukan Untuk mengubah opini Para pembesar-pembesar Politik Apa yang kita mampu lakukan Untuk membuat Pak Jokowi Mau nurut sama kita Misalnya Yaudah kita fokus ke rakyatnya aja Dan orang ini juga berubah-berubah Sekarang aja Jokowi Ntar kan bisa ganti Bisa siapa Bisa siapa Yaudah kita Perbaiki rakyatnya aja Ya tapi gimana Memperbaiki rakyatnya Dengan Selalu berbagi Apa yang lu tau Dan lu pikir bener Dan tentu akan bising Tapi itu konsumensi demokrasi Dan gue kan Stand up gue kan Gue cuman ngasih tau Apa yang gue tau ke orang Podcast gue kan cuman Apa yang gue tau Gue kasih tau sama orang Him itu kan Berulang-ulang tuh Ngomongin soal stunting Berulang-ulang Karena memang Itu informasi yang penting Untuk kita ketahui Untuk Kita semua sadar bahwa Kalau lu gak perlu Dengan stunting Stunting ini akan Balik ke lu Dalam bentuk masalah Netizen goblok gitu Kalau lu kesel Dengan netizen goblok Ya mau gak mau Sekarang angka 2023 Stunting itu Turun tuh cuman 0, sekian persen Masih ada di angka 30 sekian persen Gede loh itu Eh enggak sorry 21-22 persen Gede itu Hampir seperempat Dari bayi Indonesia sekarang Kurang gizi 15 tahun dari sekarang Ini jadi orang-orang goblok Di sosmed Itu kan yang terjadi Di tahun 2000 Dan sekarang 2024 Udah pada gede kan Betul Dan kita bertanya-tanya Kenapa sih Kok gak habis-habis Orang gobloknya Lu gak peduli Gak peduli-peduli Gitu sama stunting Gitu Ini kan Hal yang gue tau Yang gue bagi Sampai masuk ke kepala orang Sampai ngelontok ke kepala orang Yaudah mungkin akan jadi perubahan Gak beda dengan apa yang gue lakuin dulu Dengan ganja gitu Gue kan cuman bilang aja Sosialisasi aja soal ganja Gak pengen berubah sekarang Tapi yaudah mulai aja diomongin Gitu Iya sih Tapi rakyatnya juga begitu Kira-kira gini ya Kan jumlah rakyat yang tadi lu bilang itu Yang kan kata IQ Rata-rata 78 Gue gak tau udah update terbaru lagi Atau belum Iya Nah Permasalahannya gini Lu pernah liat gak nih Gue ngomong paling gampang lah Karena kan gue di e-commerce kan Ya banyak berhubungan dengan startup lah ya Di Marketplace Online marketplace Ada Seller Jual Casing iPhone Casing iPhone Disangka iPhone Disangka iPhone Casing iPhone 100 ribu Disangka iPhone Dan dia marah-marah Dan itu gak cuman satu loh Itu banyak Ya makanya kalau ngomong kayak gitu Perlu stunting Ya tapi gimana sekarang Sekarang gue tanya Anda sudah melakukan apa Ya gue sekarang ngomong aja Kayak gini Ya bagus Itu yang paling penting Lu ngasih gue Ruang untuk ngomong stunting Itu penting Karena kalau enggak Enggak kelar-kelar Makan siang gratis Bisa solusi menurut lu Makan siang gratis itu Solusi untuk memastikan Anak terus mendapatkan gizi Yang Seminimalnya cukup gitu Gak kosong-kosong banget lah Tapi dia tidak bisa mengentaskan stunting Stunting kan di seribu hari pertama Bahkan dari zaman bayinya Masih dalam kandungan Kalau dikasih makan siang gratis Di sekolah Terlambat Tapi makan siang gratis di sekolah Tetap bagus menurut gue Karena Mengurangi beban orang tua Gitu misalnya Terus udah gitu Memastikan anak pasti dapat makan Terus memastikan kualitasnya Minimalnya kayak gitu Bisa turun kan Bisa aja loh Ada anak Indonesia Makan siangnya cuma ciki Bukan ciki salah Tapi kan kalau makan siang lu ciki Itu kan gak cukup nutrisinya Ada tuh yang umur berapa Cuci darah gara-gara Makannya ciki Emang Indomie doang Ada belum lama Ini orang-orang kayak gini Membuat makan Indomie dan makan ciki Jadi buruk Padahal mah enggak Cuma mereka aja tolong Setiap hari makan Cuma mie sama ciki Lo yang bego Michael Mie yang mencetus mie instan Juga gak setuju Michael Mie Penemu mie instan Michael Mie Anjir Cuma disalahgunakan gitu Makanan enak jadi makanan sampah Gara-gara digunakannya dengan salah Menurut gue ya Berarti makan siang gratis Gue setuju Padahal gue keras terhadap Prabowo Gibran Tapi gue pro Gue bukan cuman pro Makan seng gratis Gue pro pemindahan ibu kota Udah jadi matri stand up gue dari tahun 2016 Bahkan Iya kan sekarang itu Mau ada seribu Alphard buat itu Sewa Sebenarnya 25 juta Iya 25 juta Kenapa enggak ini Sekarang setia aja itu Bukan korup Menurut gue ya Karena banyak Mau nyewa banyak Mobil seadanya Ya naikin hargalah Itu konstruksi bisnis Iya tapi kenapa enggak Misalnya para pejabat ini Satu bis Kan 50 Satu bis kan cukup Soalnya kayaknya ada menteri yang suka Kalau di bis tidur ngorok Udah kita mau beli sendiri-sendiri Kan bisa kayak karyawan visata gitu loh Kayak study tour gitu loh Mungkin juga Masalahnya menurut gue Masalah keamanan Lu taruh menteri Semuanya dalam satu bis Itu bis meledak Abis tuh pemerintah Oh iya juga sih Ntar kayak di film Speed lagi Ten 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 Gokeng Masih inget gue Stay above 50 Masih inget gue bro Kalau di bawah 50 Bomnya nyala Meledak Kayak nurriff nih gue nih Sama Sandra Bulog Banyak korupsinya tuh Bulog Maaf komedi komedi Aduh 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 Konon konon Kalau nanti gue kena UTE Konon ya Berarti tadi yang gak ada kata kononnya tuh Di ini aja tuh Gak apa-apa Di cepetin Saya bercanda ya Kita disclaimer aja Nah lu Sebelas kota berarti total ya Seinget gue ada di Bogor Ada di Makassar Bogor, Bandung Semarang, Jogja Surabaya, Denpasar Makassar, Balikpapan Palembang dan Medan Terus Jakarta Banyak lu Ji Ada Ada 4 kota Yang 2 show Karena kenapa? Karena terbatas Lu pengen lebih banyak Pengen venue seribuan Tapi gak dapet venue seribuan Jadi venue nya di bawah seribu Tapi harinya jadi kali dua Oh Pengen ngincer kapasitasnya Kalau gak salah Bandung Jogja Surabaya Makassar 2000 2000 Iya Bukan seribu Makassar seribu Total Total yang pengen dicapai Total Lu cia ada Bogor Bogor kan sama Jakarta deket ya Iya Gue gak pernah ke Bogor Soalnya udah lama banget Gue terakhir kali ke Bogor tuh Tur gue tuh Lu ke rumah gue deh Gue rumah gue di Bogor Kalau lu gak pernah ke Bogor Ada durian gak? Nyari durian Gue tuh terakhir kali ke Bogor dan ke Bandung Untuk tur stand up gue Itu 2013 Udah lama Udah lama ya Gak apa-apa Samperin aja Berarti audiensnya ini nih Rainbow Remaja Bogor ya Gak remaja doang bro Lucu deh Show gue tuh kadang-kadang Tiga generasi loh Tiga generasi? Iya Jadi ini Core nya nih si yang di tengah Dia bawa anaknya Anaknya udah di atas 15 Di tengah berarti apa? Millenial? Gak tau deh tuh Gak tau gue Ini tengah apa ya Tapi terus dia ngajak bapaknya Jadi misalkan dia umurnya 40 Terus dia ngajak anaknya yang udah umur 18 Terus dia ngajak bapaknya yang udah umur 7 berapa gitu Sering tuh kayak gitu tuh Kelihatan kalau di foto-foto di dokumentasi tuh kelihatan Satu generasi Eh tiga generasi Lucu sih Jadi makanya gak semuanya Rainbow Ada juga berarti Kembo Kakek-kakek Eh kakek-kakek Bogor Kakek-kakek Bogor Eh gue kayaknya mau nontonin di Bogor aja kali ya Ada Deket rumah Deket rumah Gak tau sih deket rumah gue atau gak Pokoknya venue-nya Venue-nya ada di mensrea.id Info harga tiket venue di mensrea.id Soalnya gue gak hafal Kalau venue mah Venue gak hafal Yang lu hafal Indonesia area-nya doang Iya venue Sama ini Balikpapan gue hafal Gedung kesinian Balikpapan Karena di Balikpapan gedung bagus itu doang Jadi tiap kali gue tur ke situ Itu doang Lu tuh ini gak sih Kalau bikin tour gini Ada promosi juga gak sih Ke negara lain gitu Siapa tau ada audience lain Gak sih Tapi kadang-kadang Ada yang dateng dari Singapur Ada yang dateng dari Malaysia Tapi orang Indonesia atau orang Singapur Ada yang dari Malaysia Ada yang orang Malaysia Yang Singapur gue gak tau Tapi gue tau ada orang Malaysia nonton Oh Gili Iya lumayan Tapi denger di jokes lu Ngerti kan Melayu Melayu Justru gue tuh pengen banget ke Malaysia Untuk cater ke penonton Malaysia gue Kan Malaysia ini gitu ya Maksudnya mereka dengerin musik-musik Indonesia Nonton film-film Indonesia Sebenernya Singapur juga sama Iya stand up stand up Indonesia Singapur juga sama Gue beberapa kali ke Singapur yang diputer Lagunya Noah Lagu Candewa 19 yang diputer Makanya Jadi ya Ada sih Masih di South East Asia lah Gili Gili Nah terus tour lu yang Itu tuh Yang keliling Bahasa Inggris Yang keliling Ada ke kota-kota di Amerika Amba di Eropa Itu gimana? Itu jalan Namanya 10,000 hour Nanti tanggal 23 di Bali Tiketnya masih ada Untuk menonton di Bali Nonton live streaming juga ada Itu dijualnya di aplikasi Di Comica event Di September Gue rencana mau jalan lagi September rencana mau jalan ke Eropa Terus dari September Oktober Balik lagi negara Amerika November juga negara Amerika Desember ada satu Baltimore Terus udah selesai November mungkin Eropa Mungkin Satu Satu Brussel Tapi nanti kita lihat lah Seperti apa Lu gila Stamina lu apa sih? Pake apa? Vitamin apa sih? Sabu Ini jangan disensor Nah lagi Gue tuh kalau suka bercanda kayak gini Gue tuh suka bercanda kayak gitu Kadang suka diserwisin Iya memang Apalagi yang suka bikin Bukan sama masyarakat Atau aparat Aparat Ceritanya legenda Gue ungkap aja ceritanya sekarang Supaya Anda tau bahwa saya ngeh Apa yang Anda lakukan Gue pernah ditempel polisi BNN Bukan polisi Bener polisi Nggak tau BNN juga ada polisinya kan ya? Nggak tau sih gue Pokoknya gue ditempelin orang Tanya coki lah Tanya coki lah Tanya ribet dia soal urusan Starbucks dan Palestina deh Itu goblok Pokoknya Ada orang yang ternyata adalah intel Oke Dari setelannya aja Pertama kali gue ketemu dia Gue udah bilang Kayak polisi ya lu gitu Oh tapi temen Jadi kayak temen Kerja buat gue Oh kerja buat lu? Iya Di comika? Iya Belom comika waktu itu Masih manajemen Panji doang Jadi Kadang-kadang diseriusin Tapi mereka mau Dan akhirnya dia gak dapat apa-apa Dia nempel ke gue Dia pikir gue gak ganja Gue gak ganja sama sekali Dapetnya orang-orang sekitar gue Oh Bawa hati gak? Nggak sih Mungkin kalau dia jualan baso dia Pokoknya gue pencanda-pencanda kayak gini Tapi mau diseriusin sama orang juga Mereka tau gue gak pake Jadi gue paling seneng gue pencanda kayak gitu Selama gak pake sih gak apa-apa Hasil jangan di jebak aja Yang malah selesai jebak Mobil ditaruhin apa Ya jangan lu taruh sidik jari lu Kan kita bisa bilang Pokoknya Kalau ada polisi bilang Ini barang apa Jangan mau lu pegang Maka aja lu ntar sidik jari gue Ditaruh disitu Gak tau gue Ya itu jangan mau Berarti lu udah ini ya Udah-udah ahli ya Udah bisa membaca Gue polisi Hongkong gue aslinya Lu tau film Internal Affairs gak? Tau Andy Loh sama Tony Lung Itu gue itu Andy Loh sama Tony Lung Internal Affairs Beda lagi Internal Affairs tuh yang Akhirnya jadi film The Departed Matt Damon sama Lennaro DiCaprio Betul Ama Jack Nicholson Betul sekali Tapi yang dapet Academy Award The Departed nih Iya bener Bener Yang pertama lebih keren Itu gokil yang di Lomo Tony Lung Itu paling legend Yang pertama tapi ya Tapi ini apa namanya Yang pertama yang paling Monumental menurut gue Yang kedua kan lebih ke prequel Yang ketiga Di panjang-panjang Di duit aja The Departed tuh kayaknya Ya udah flavor Amerika aja Iya sih Jadi lebih bagus yang Hongkong Nonton tuh Itu menurut gue film Hongkong terakhir yang bagus Itulah gue ya Gue Gue polisi Hongkong Masih Polisi Hongkong Lu tuh kayak ini tuh Yang komandarnya itu Yang akhirnya mati dilempar dari gedung Tewas Waduh gila Itu tiket berarti besok ya Dibuka ya Dibuka lo bisa World ticket dong Yang kemarin The Founders aja Abisnya cepet lo Gila lo Iya bener Itu lebih kaget gue Karena menurut gue Promonya gak se proper Main Serea Walaupun gue juga gak tau Hasilnya Main Serea seperti apa Tapi mungkin itu faktor karena Ada Radit nih Ada Ernest Ada Isman Ada Rian Ada gue Terus ada faktor Gak pernah ngeliat kami show bareng Itu tapi bukan stand up ya Sketsa ya Ada stand up Jadi Yang The Founders tuh stand up Sketsa sama improv Yang stand up gue Rian Ernest Rian Adriandi Ernest Makasa Terus Yang main sketsa semuanya Yang main improv Semuanya kecuali Ernest Terus ada bintang-bintang Oh Radit malah gak stand up Enggak Karena Radit lagi di tengah-tengah tour Jadi dia tahan materi dia Isman juga gak stand up Isman fokusnya di improv Kali itu kan 14-nya dia Improvisasi komedi Tapi tiket masih dijual gak sih? Bakal dibuka Cuman gue lupa Periode selanjutnya dibukanya kapan Pokoknya cek aja di TheFounder5.com TheFounderangka5.com Kalo punya gue Tur gue MenSerea.id Harga tiketnya disitu Lu Ini kan harusnya pas ini naik kan Udah buka penjualan tiket MenSerea Lu bisa masuk ke MenSerea.id Atau lu masuk ke Locket.com aja Ketiketnya MenSerea Atau Panjaberegi Oksana Harusnya muncul Ada ini gak? Pocor Probo Kalo anda Eh lu Orang kayak lu tuh Gak cocok beli tiket Kenapa? Orang kayak lu tuh cocoknya beli Sweet Box Wanjir Yang di atas itu kan Iya Yang di itu Satu ruangan Tapi gue ngontong di Bogor Di Bogor ada sweet box Gak ada sih Nih udah Bawa diri lu dari Bogor Ke Indonesia Arena Indonesia Arena legend pasti bro Ya gue pernah kesana Gue tau bagus Dan bukan cuman itu Dengan segala hormat nih Akan lama sampe lu ketemu satu stand-up comedian lain ngisi disitu Iya sih I don't think it's going to be happening in 10 years Satu seorang stand-up comedian ya Bukan The Founders di Indonesia Arena Atau apa gitu Selama Paling gue nonton The Founders di SICC itu Itu lebih deket lagi dari rumah gue Betul 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 Gue bilang pas itu di Ini di bukanya Gue replay storynya Daniel Wah bro deket banget dari rumah gue 15 menit Kalau gitu Gue mandi di tempat lu aja ya Boleh bro Karena lu jarang ke Bogor kan Jarang ke Bogor Mandi di tempat gue akhirnya dingin ya By the way Harusnya ada Banyak hotel kan deket Deket disitu ya Oh kalau di Sentul itu Di SICC nya ada Seberangnya tuh Hotel Haris Oh ya boleh lah Hotel Haris Ada Aion Oh ya Kalau gue sih oke Kalau Raditya Rika kan Diva ya Jadi Ada Alana Atau lu ini mungkin di Ada Ikea Kali aja lu pengen Boleh Boleh Kan ada banyak tempat tidur juga disitu Iya lu kayak Kayak itu Masuk Ngumpet Pas tutup Baru keluarin Kayak Arief Muhammad Didur di mall Iya Itu kan lagi Dagangan orang gitu Siapa tau kan di Ikea jadi itu Iya Boleh juga Kalau di mall ada 21 ya Ada bioskop ya Oh iya Ada premiere lagi Nyalain aja sendiri Kayak lagi di rumah Main nasi-sika aja di mall orang Ngomong gampang banget Ini singkat pokoknya Menceria.id Informasinya disitu Menceria.id ya Disitu Panji akan marah-marah juga Yang pasti ngomongin politik Ngomongin politik kan 100% Ya gak 100% lah Tapi mayoritasnya Opener tapi udah ada semua ya Opener udah ada semua Yang Jakarta akan diumumkan Besok Pada tanggal penjualan tiket Ya mungkin sekarang udah diumumin sih Marcel Ngomong lagi si Book Bitang Shell Ini sebelum gue tutupnya Kasian lu dia Ji Lah gue Dia gini Dia sampe nge-quote Ini kan Bill Gates Jack Ma Terus Diundang ke tempat lu Di skagmat Dia Dia gak mau dinolakan Tapi di total politik Dia mau Ngomongnya lancar lu gitu Dia sampe bisa bikin quote sendiri Gak perlu quote Bill Gates sama Jack Ma Enak kalau gak ditentang Gua Iya lagi Enak kalau lu diundang Ke semua channel Youtube Emang untuk ngangkat lu Enak Iya sih Bener Maka itu juga sebabnya Gak semua orang tuh sebenernya siap untuk ditanya kan Iya Yaudah gak apa-apa Tapi gue tuh sebenernya sama Marcel masih whatsappan Masih whatsappan Masih whatsappan Justru Yang gue serang Itu kan Gerindra Video gue aja judulnya Yang terhormat partai Gerindra Malah Marcel yang bahas Di total politik kan Video yang Marcel kan yang terhormat Panji Praki Waksano kan Itu membuktikan bahwa Gerindra tuh gak tau cara jawab pertanyaan gue Gue lagi nyerang Gerindra Orang nganggapnya gue nyerang Marcel Marcel memang boleh Kucing juga boleh nyalonin kalau dia mau ya Marcel memang boleh Cuman gue goblok-goblokin aja Yang gue pertanyaan tuh Gerindra Tapi semua orang gak ada yang bela Gerindra Semuanya nyerangnya Marcel Kenapa? Karena mereka tau Gerindra gak mesti di bela Bener Ngapain coba Yang terhormat Patrick Gerindra Yang nyaut Marcel Yang terhormat Panji Praki Waksano Siapa yang ngomong-ngomalu Marcel juga bukan ini ya Bukan kader Gerindra kan? Bukan dan gak tau ya Mungkin belum Siapa tau ntar jadi kader kita gak tau Ya juga sih Ya kalau kepilih ya Ya good luck buat dia lah Iya Mau gimana? Kalau ternyata-ternyata terpilih kan Pak Gerindra dia Pilih Ya sebenernya win-win sih Gak tau ya disebutnya win-win apa lose-lose ya Kalau Marcel gak menang Yang maju Adalah Lanjutan dan dinasti Ratu-atut ya Kalau misalnya yang dinasti kalah Dapatnya Marcel udah diantung Ya udah terserah Kayak film Alien vs Predator gitu Siapa Whoever win We lose Iya bener Whoever win We lose Anjir gue masih inget Ya udah thank you aja ya Sukses buat Semua tour lu Semua special show lu Sampai gue gak ngeliat lu di Bogor Atau di Jakarta Gue ke sini lagi gitu Gue turunin nih Ruko Biar kantor lu di lantai dasar Gue nonton Tenang aja Aman Oke kita jumpa lagi di Merse Room episode berikutnya Jangan lupa ya Beli tiketnya Shownya Panji Ada banyak Bye